Intro Kelakuan Sarini tunjuk Reno Barak ungkap soal kondisi cemburuan hubungan keduanya disorot Selalu terlihat mesra dan senantiasa kompak dalam berbagai kesempatan Sarini ungkap sikap dirinya yang kerap kali menimbulkan kecemburuan dari Reno Barak Perjalanan rumah tangga yang diarungi oleh Sarini dan Reno Barak tidak antinya menimbulkan sorotan Sejak menikah dua tahun silam kedua kakak Aisyar Rani selalu saja terlihat mesra meski acap kali dihadapkan pada berita yang menyudutkan keduanya Sebut saja saat inces dituduh sebagai orang ketiga dalam hubungan Luna Maya dan Reno Barak Hingga peristiwa saat pelantun lagu sesuatu itu dituduh sebagai pemeran wanita dalam video sur yang rame peredar Tidak hanya mendapat dukungan dari Reno Barak yang memutuskan untuk menempuh jalur hukum demi menjaga nama baik sang istri Sarini juga turut mendapatkan dukungan dari Rosano Barak sang mertua Bahkan baru-baru ini keduanya mengumumkan rencana untuk segera memiliki momongan mengingat usia mereka yang semakin hari semakin bertambah Hampir tidak pernah terlibat dalam pertengkaran dengan selalu terlihat rukun dan mesra Dilansir melalui penggalan video wawancara inces beberapa waktu lalu di akun instagram fanbase at sjrb underscore official Selasa 11 Mei 2021 Sarini menyinggung soal kecemburuan Reno Barak Inces siapa yang paling cemburuan diantara kalian? Tanya Widya selaku host dalam wawancara tersebut Cemburuan siapa ya? Itu Jawab sahri ini sambil menunjukkan arah Reno Barak Lebih lanjut wanita berusia 38 tahun itu pun menjelaskan bagaimana tingkah sang suami kala sedang merasa cemburu Enggak sih lucu ya beliau itu lucu sekali kalau cemburu Telepon dari siapa itu gitu kita udah tau gitu kode maksudnya baru tau Enggak dari ini gitu lucu terang inces Meski demikian yang mengaku bahwa rasa cemburu yang kerap mengampiri sang suami itu Tidak memberikan pengaruh besar atau munculnya perselisian dalam rumah tangga mereka Enggak sih gak pernah marah yang gimana gitu karena komunikasi kita itu baik dari awal Jadi kita tuh betul-betul bicara sebelum nikah Aku tuh pribadinya seperti ini Pak R.B juga seperti ini Jadi kita sama-sama bagaimana mensinergikan supaya pas nikah itu dia udah nyaman Imbuhnya lagi Hingga saat ini meski belum juga dianugerahi ngomongan Kebahagiaan rumah tangga Shani dan Reno Barak tidak jual memudar Apalagi setelah keduanya menghabiskan masa bulan mandu di Jepang Selama 4 bulan beberapa waktu lalu Penyanyi Shari ini dan suaminya Reno Barak sudah kembali ke Indonesia Setelah lama di Jepang Hal ini terlihat dari sejumlah postingan penyanyi yang akrab di Sapa Inces itu baru-baru ini Sejumlah kegiatan telah dilakukan sehari ini termasuk saat merayakan hari ulang tahun ibu Dari kerabat Inces Reni Sutyoso di sebuah restoran Reni Sutyoso atau yang bernama lengkap Reni Yosnita Ariyanti Adalah anak dari mantan gubernur DKI Jakarta Sutyoso Nama Reni beberapa kali muncul di infotainment Tanah Air Selain karena dia adalah putri dari mantan orang nomor satu di Jakarta Juga karena kedekatannya dengan beberapa artis seperti Bam Samson dan Gading Martin tahun 2009 silam Kedatangan Sarini tidak sendiri dia ditemani oleh suami tercinta Reno Barak Suasana semakin hangat Tatkala mereka bernyanyi untuk Reni Sutyoso yang sedang berulang tahun Ada saja yang menarik dari seorang Sarini Busana Sarini yang dipakai di malam itu menjadi sorotan sebab tiba-tiba saja dia sentil Gimana penampilan syariah saya ujar Sarini saat direkam oleh Reni Sutyoso Momen tersebut rekam dan dibagikan oleh Reni melalui Instastory Minggu 9 Mei 2021 malam saat buka bersama Memang selama bulan Ramadan istri Reno Barak dirasa selalu tampil tertutup dibandingkan bulan biasa Semata-mata demi menghormati bulan yang suci Maka selain rutin mengaji Al-Quran juga berusaha menutup aurot Agar pahala yang dia dapatkan semakin besar Dandanan Syariah ini dikomentari oleh Reni Sutyoso tepat di hadapan Reno Barak Penampilan syariahnya cucu At Prinses Sarini tulis akun Instagram At Reni Sutyoso Penampilan syariah Sarini disentil anak mantan gubernur DKI Jakarta Soroti dandanan istri Reno Penyanyi Sarini dan suaminya Reno Barak sudah kembali ke Indonesia setelah lama di Jepang Hal yang terlihat dari sejumlah postingan penyanyi yang akrab di Sapa Inces itu baru-baru ini Sejumlah kegiatan telah dilakukan sehari ini termasuk saat merayakan hari ulang tahun ibu Dari kerabat Inces, Reni Sutyoso di sebuah restoran Reni Sutyoso atau yang penalamah lengkap Reni Yosnita Arianti Adalah anak dari mantan gubernur DKI Jakarta Sutyoso Nama Reni beberapa kali muncul di infotainment tanah air Selain karena dia adalah putri dari mantan orang nomor satu di Jakarta Juga karena kedekatannya dengan beberapa artis Seperti Bam Samson, Gading Martin tahun 2009 silam Kedatangan Sarini tidak sendiri Dia ditemani oleh suami tercinta Reno Barak Suasana semakin hangat tatkala mereka bernyanyi untuk Reni Sutyoso yang sedang berulang tahun Ada saja yang menarik dari seorang Sarini Busana Sarini yang dia pakai di malam itu menjadi sorotan Sebab tiba-tiba saja dia sentil Gimana penampilan syariah saya? Ujar Syarini saat direkam oleh Reni Sutyoso Momen tersebut rekam dan dibagikan oleh Reni melalui Instastory Minggu 9 Mei 2021 Malam saat buka bersama Memang selama bulan Ramadan Istri Reno Barak dirasa-rasa selalu tampil tertutup dibandingkan bulan biasanya Semata-mata demi menghormati bulan yang suci ini Maka selain rutin mengaji Al-Quran Juga berusaha menutup aurat Agar pahala yang dia dapatkan semakin besar Dandanan Sarini dikomentari oleh Reni Sutyoso Tepat di hadapan Reno Barak Penampilan syariahnya cucok At Princess Sahrini Tulis akun Instagram At Reni Sutyoso Pelakuan asli Sarini pada ribuan anak yatim Sarini dan Reno Barak kerap beri bantuan kepada anak yatim piatu Jumlahnya pun terungkap cukup banyak Penyanyi Sarini dikenal seorang dermawan Lantaran rutin menyalurkan hartanya pada sejumlah anak yatim piatu Sarini yang kerap disapa inces itu Mendatangkan para anak yatim piatu dalam momen-momen spesial Yang dirayakannya bersama keluarga maupun kerabat terdekat Kebiasaan Sarini tersebut Bahkan telah dilakukan inces jauh sebelum ia resmi dinikahi Reno Barak Bersama Aisyarani sang adik sekaligus manajer pribadinya Inces beberapa kali membagikan momen ketika ia tengah menyiapkan bingkisan dan santunan Bagi anak yatim piatu yang jumlahnya tidak main-main Bersama Bersama Aisyarani sang adik sekaligus manajer prib boot refara prib pi taskan berat ketika ialah Begin functional Menjenggis meragمل golong kata ia susan Terima kasih.